Intro Berlatar di negara Denmark, carita IUTE dimimitian dengan memperlihatkan kepada 4 orang yang sedang menikmati barbecue di siang hari Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama bernama Sven, kedua ada si Beat, yang botak bernama Bjarni, terakhir yang merupakan kekasih dari Sven bernama Tina Ini hiparasnya, ternyata kedua pria ini yaitu Sven dan Bjarni bekerja sebagai tukang geretan daging, namun kali ini mereka berniat ingin membuka toko daging sendiri Untuk sekarang Sven dan Bjarni masih bekerja di toko daging milik seorang pria bernama Holger Bukan tanpa alasan mereka ingin resign dan membuka usaha sendiri, ya karena mereka berdua sudah tidak betah dengan sikap Holger atau bosnya yang sering merendahkan mereka Kemudian pada suatu hari ketika mereka berdua selesai bekerja, mereka pun langsung mengecek sebuah toko daging Yang dimana toko itu sudah lama tutup dan memang berniat mau dijual Kemudian disana mereka bertemu dengan si penjual bernama Hans, ini bebengukna Setelah melihat-lihat seluruh ruangan dari toko daging itu, Sven yang sangat semangat ingin sekali segera membelinya Namun yang jadi kendalanya adalah, mereka sama sekali belum memiliki uang yang cukup untuk membeli bangunan tersebut Maka dari itu, Sven berencana untuk mengadaikan rumahnya saja Sedangkan Bjarni dirinya bingung harus mendapatkan uang tambahan dari mana selain gaji dari tempat kerjanya sekarang Sebab beliau tidak mempunyai harta gonogini lagi Setelah mereka berdua mengobrol, Bjarni pun mendatangi sanatorium, yaitu rumah sakit khusus untuk pengobatan penyakit tertentu dan pemulihan Sanatorium juga seringkali berada di iklim yang sehat, biasanya di pedesaan Dimana Bjarni datang ke tempat itu untuk menemui saudara kembarnya yang menderita penyakit parah Jadi beliau selama hidupnya harus menggunakan bantuan alat medis Kemudian Bjarni mengatakan kepada salah satu perawat di situ, dia tidak akan pernah bangun lagi kan? Lantas perawat itu menjawab, kemungkinan dia sudah tidak bisa hidup normal lagi Karena sekarang dia benar-benar sudah mati otak Mati otak bisa dianggap sebagai definisi kematian secara hukum dan medis Pada titik ini, pasien tidak mampu bertahan hidup tanpa dukungan mekanis Maka dari itu, Bjarni menyuruh kepada si perawat untuk mengakhiri hidup saudara kembarnya saja Sebab ia tidak mau melihat saudaranya hidup tersiksa seperti itu Akan tetapi, keputusan Bjarni sebenarnya adalah Supaya ia bisa mendapatkan walisan dari keluarganya Yang sekarang masih berada di tangan saudara kembarnya Mendengar hal tersebut, si perawat pun setuju dengan keputusan Bjarni Ditambah organ-organ dalam saudara kembarnya bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan Singkat cerita, pada akhirnya mereka berhasil membuka toko daging sendiri Dimana toko daging itu diberi nama Sven & Co Terlihat beberapa ekor hewan potong pun sudah datang Dan sekarang tinggal memperbaiki listrik di ruangan pendingin saja Kemudian Sven menyuruh kepada Bjarni untuk membagikan kartu toko Atau mempromosikan toko mereka kepada seluruh orang Sebelum benar-benar merismikan tokonya Bjarni terlebih dahulu mendatangi makam orang tuanya dan sang istri Secara kebetulan, di sana ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Astrid Ini si sayangku, di mana beliau bekerja di pemakaman tersebut Bjarni sangat berterima kasih kepadanya Karena beliau sudah membersihkan dan juga merapikan makam dari keluarganya Sebagai rasa terima kasih, Bjarni mengundang Astrid untuk datang ke acara pembukaan toko dagingnya esok hari Namun sayangnya si Astrid tidak bisa datang Karena besok dirinya harus mengkremasikan dua orang yang baru saja meninggal Dan pada kesokannya toko mereka pun mulai dibuka Namun bisa dilihat toko mereka terlihat sangat sepi Bahkan tak ada seorang pun yang datang Yang ada hanya grup drum band untuk membantu meresmikan toko mereka Duh karunya, kekasih dari Sven yaitu Tina juga merasa kecewa dengan tokonya yang sepi Kemudian Tina memberi saran kepada Sven untuk mendekor ulang tokonya Agar tidak kelihatan kumu dan juga bisa menarik pelanggan Namun Sven sama sekali tidak mendengar perkataan itu Tak bersenang lama, salah satu personil drum band itu datang Di mana ia mengatakan Pak kami sudah bermain selama dua jam Kami ingin meminta bayaran kami Sven yang hari ini sama sekali belum mendapatkan satu pelanggan pun Dirinya malah mengusir drum band itu Melihat hal tersebut, Tina sangat marah kepada pacarnya Seharusnya kau jangan lakukan itu, kasihan dia Namun Sven malah mengatakan Bodo amat kumaha ing weh siamah Akibat perkataan itu membuat Tina kecewa Pada akhirnya Tina pun pergi dari sana Sementara di ruangan pendingin Terlihat ada tukang yang sedang memperbaiki listrik di ruangan tersebut Tak terasa hari pun sudah semakin poek Di hari pertama pembukaan toko Mereka sama sekali tidak mendapatkan pelanggan seorang pun Lantas mereka pun pulang dengan rasa kecewa yang mendalam Akan tetapi Sven malah mengunci ruangan pendingin Yang padahal di dalamnya masih ada tukang listrik yang sedang bekerja Pada keesokan harinya Sven kembali datang ke toko Namun kali ini dirinya diantar oleh Tina Akan tetapi nasib pahit pun harus dirasakan oleh Sven Dimana Tina memutuskan untuk meninggalkan Sven Ya mungkin saja Sven baru merintis dan telah menghabiskan banyak uang Jadi keadaannya sekarang beliau masih kismin Alasan Tina ingin memutuskan hubungan mereka hanya karena tidak cocok satu sama lain Di sini Sven memohon-mohon kepada Tina agar kita jangan berpisah Namun Tina tidak mengiraukan perkataan dari Sven Dengan rasa kecewa Sven harus terima keputusan buruk itu Dan mulai hari dengan rasa sedih yang amat-amat sedih Namun semua rasa kecewa, marah, sedih berubah menjadi rasa takut Setelah Sven membuka ruangan pendingin Dan melihat si tukang listrik sudah kaku tak bernyawa Tak hanya itu, tiba-tiba datang si Holger untuk melihat-lihat toko Sven yang baru saja dibuka Masih sama seperti sebelumnya, Holger terus mengihina Karena melihat toko Sven yang sangat sepi pembeli Kemudian Holger berniat mencoba produk daging Sven Dan ia akan membeli beberapa potong daging untuk acara makan malam di rumahnya Awalnya Sven menolak karena Biarni belum juga datang ke toko Ya dengan terpaksa daripada dagangannya tidak ada yang membeli sama sekali Akhirnya ia pun menjual beberapa daging miliknya Setelah Holger pergi, lantas Sven segera menghubungi Biarni untuk secepatnya datang ke toko Karena ada hal buruk sedang terjadi Mendengar itu, Biarni langsung berangkat menuju toko Ketika sudah sampai, Biarni mencoba menenangkan Sven Dan akan melaporkan kejadian ini pada polisi dengan laporan kecelakaan Namun saat dicek ke dalam ruangan pendingin Biarni sangat ngorejat ketika melihat si tukang listrik Sudah digantung dan salah satu kakinya buntung Yang ternyata, Sven sudah memotong kakinya dan menjual daging kaki itu kepada Holger Bukan tanpa alasan hal itu ia lakukan Sebab dirinya sangat panik, takut, dan emosi pada Holger dan Tina Biarni mengatakan, apakah kau waras, ha? Apakah sudah benar-benar gila melakukan ini? Sven memohon agar tidak melaporkan kejadian ini Itu hanyalah sebuah kecelakaan Aku tidak bermaksud membunuhnya Nah, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk tidak melaporkan kejadian ini pada polisi Dan tetap menyimpan jasad si tukang listrik di ruangan pendingin Singkat cerita pada keesokannya Biarni yang baru tiba di toko Dirinya dibuat terkejut melihat tokonya sudah ramai pembeli Yang ternyata para pembeli datang Karena mengetahui sajian daging di acara makan malam Holger Sangatlah enak dan lezat Dimana daging itu bukanlah daging babi, kerbau, atau sapi Melainkan daging manusia Dengan terpaksa, Sven harus menjual kembali daging si tukang listrik Hitung-hitung untuk menghilangkan jasadnya dari toko Awalnya Biarni sangat marah dan tidak setuju apa yang dilakukan oleh Sven Namun mau bagaimana lagi Hayang atau mbung Mereka juga harus segera menghilangkan jasadnya dengan cara apapun Daripada kita yang akan ditangkap polisi Pada akhirnya, Biarni pun terpaksa membantu Sven Untuk memotong daging dari si tukang listrik Singkat cerita, hari pun sudah semakin sore Dan mereka pun segera menutup toko dagingnya Yang dimana daging dari si tukang listrik itu habis terjual Setelah lelah melayani banyaknya pembeli Sebelum mereka berdua pulang, Sven dan Biarni mengobrol terlebih dahulu Dimana pada obrolan itu, Sven menceritakan masa lalunya Akan tetapi di akhir obrolan, Sven mengatakan Kita tidak bisa membuka toko esok hari jika tidak ada daging Maksudnya, Sven harus menjual daging manusia lagi Jika ingin tokonya banyak membeli Ia juga mengajak Biarni untuk mencari korban selanjutnya Namun Biarni menolak keras hal itu Dan langsung mendendang tulang kering Sven Jika kau menjual daging manusia lagi Aku akan sangat marah padamu Kemudian sebelum pulang ke rumahnya Biarni menyepatkan diri untuk mampir ke gereja tempat Astrid bekerja Lantas mereka berdua pun mulai saling mengobrol Sambil menemani Astrid memberikan makanan kotok alias ayam ternaknya Sehingga tak terasa obrolan mereka mulai semakin dekat Sedangkan Sven yang masih berada di toko dan sedang mengolah bumbu masak Dirinya pun didatangi oleh Hans Yaitu penjual bangunan dari toko ini Hans juga mendengar kabar bahwa toko Sven sangat ramai pembeli siang tadi Maksud kedatangannya kemari adalah Hanya ingin melihat-lihat keadaan tokonya Setelah menganggap bahwa Sven sukses menjalankan kembali toko yang sudah lama terbengkalai Kemudian Sven menyuruh Hans untuk melihat-lihat kualitas daging yang ada di ruangan pendingin Dan saat Hans masuk Sven langsung mengunci pintunya dan langsung pergi dari sana Pada keesokan harinya saat Biarni tiba di toko Terlihat toko mereka kembali ramai pembeli Biarni juga terlihat sangat bersemangat dan bahagia karena sekarang ia semakin dekat dengan Astrid Dan tidak peduli daging apa yang diberikan Sven kepada para pembeli Akan tetapi ketika Biarni masuk ke ruangan pendingin Dirinya lagi-lagi dikagetkan saat melihat jasad Hans yang sudah tergantung dan membeko Tentu saja hal tersebut membuat kebahagiaannya sekitiga pudar Tidak ada kapok-kapoknya Sven melakukan ini Biarni pun berniat melaporkan kepada polisi Ia juga sangat kesal kepada Sven dan tidak pernah mendengar kata-katanya kemarin Namun Sven malah membela diri dengan beralasan Bahwa dirinya tidak membunuh Hans Waktu malam aku pergi keluar dan secara kebetulan Dirinya menemukan Hans sudah terbaring di gigir jalan akibat kata berak Daripada jasad Hans di kubur Aku lebih baik membawa jasadnya ke ruangan pendingin Kan mayan tuh biar toko kita ramai lagi Disini Sven terus memujuk dan meyakinkan Biarni kalau semua ini akan baik-baik saja Sven juga mengatakan Kau baru saja kan bertemu dengan seorang gadis Nah jikalau toko kita ramai terus dan kita berdua sukses Otomatis wanita yang kau incar pasti akan mau denganmu Akhirnya kata-kata itu membuat Biarni tidak bisa apa-apa Selain mengikuti apa yang diyakinkan oleh Sven Kemudian karena toko daging mereka semakin hari semakin ramai pembeli Datanglah reporter TV untuk meliput keramaian tersebut Sementara di sisi lain yaitu di sanatorium Saudara kembar Biarni yang bernama Egil Tiba-tiba terbangun saat akan menjalani eksekusi mati Pihak medis yang melihatnya pun hanya bisa terdiam ngajedog Karena jika seseorang yang sudah mengalami kegagalan fungsi otak Otomatis umurnya tidak akan lama lagi Namun keajaiban pun terjadi pada Egil Dan hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya Singkat cerita pada keesokannya Dui Terlihat Sven datang dengan mengendari mobil barunya Ia juga membawa kantong kresek besar Yang sudah bisa dipastikan berisi jasad jelma Biarni yang melihatnya pun sudah lelah dan marah pada Sven Akan tetapi saat Sven sedang menjelaskan Tiba-tiba Egil muncul di luar toko sambil membawa boneka jerapah Biarni yang tidak mau bertemu dengan saudaranya Ia pun langsung menyuruh Sven untuk mengusir Egil dari toko Akibat kemunculan Egil Lantas Biarni pun langsung datang ke sanatorium saat itu juga Tujuannya untuk menanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi Pihak medis menjawab bahwa hal ini merupakan keajaiban Yang sama sekali tidak bisa dijelaskan Biarni meminta agar pihak medis mengembalikan Egil ke sanatorium Supaya Egil bisa jauh dari Biarni Meski pun pihak medis menolak Biarni tetap kekeh meminta agar menjauhkan Egil darinya dengan cara apapun itu Entah apa yang membuat Biarni sangat tidak suka dengan kehadiran Egil Namun sepertinya ada sesuatu lain Selain Biarni ingin mendapatkan harta warisan Kemudian saat Biarni kembali ke toko Kali ini dirinya sangat bersemangat memotong dan mengolah daging Seakan-akan ia tidak peduli Mau itu daging manusia sekalipun Karena sudah terlanjur kesal dengan si Egil yang kembali sehat Di keramaian toko daging mereka Ternyata Egil ikut mengantri di tengah-tengah kerumunan pembeli Bukan hanya sekali atau dua kali dia datang Malahan sudah beberapa kali datang Hanya untuk memberikan mainan hewan pada Biarni Akan tetapi Sven kembali mengusirnya Setelah keluar dari toko Egil tidak pergi begitu saja Ia berjalan ke arah belakang toko Dan sempat melihat Biarni yang baru saja membuang potongan ayam ke tong sampah Saat Egil membuka tong sampah itu Dirinya sangat bersedih melihat beberapa ayam yang sudah terpotong Kenapa bisa bersedih Karena dirinya penyayang hewan dan tak tega Jika melihat hewan dibunuh Ditambah Egil ini sifatnya seperti anak kecil Walaupun sudah dewasa Ia bisa dibilang autis Akibat fungsi otaknya yang sudah tidak normal Lantas Egil pun membawa ayam itu entah mau diapakan Sementara di sisi lain terlihat si Holger sedang mengunjungi gereja Dimana Astrid bekerja Disana ia bertemu dan mengobrol dengan sang pendeta Akan tetapi si pendeta malam membahas acara makan malam yang diadakan Holger tempoh hari Dimana hidangan daging yang Holger sajikan terasa aneh baginya Sementara Astrid yang sedang memasukkan abu kremasi ke dalam Gucci Dirinya tak sengaja melihat seseorang yang sedang mengubur sesuatu Setelah disampurkan Ternyata itu si Egil yang sedang mengubur potongan ayam yang ia ambil sebelumnya Lantas mereka pun saling berkenalan Namun setelah Astrid mengetahui nama lengkap dari Egil Ia pun sadar bahwa si Egil ini merupakan saudara kembar Biarni Dan singkat cerita malam pun poek Terlihat Biarni datang ke gereja sambil membawa bunga Dan berniat ingin bertemu dengan pujaan hatinya yaitu si Astrid Namun saat masuk ke dalam Ia malah melihat Astrid sedang asik bermain bersama Egil Tentu saja hal itu membuat Biarni cemburu Lantas Biarni pun langsung pergi dari situ Akan tetapi Astrid menyadari jika Biarni datang Saat mereka berada di luar Biarni tetap tidak mau didekati oleh Egil Bahkan ia sampai mendendang tulang kering Egil Supaya ia berhenti mendekatinya Melihat kelakuan dari si Biarni membuat Astrid marah Kenapa kau lakukan itu pada saudaramu sendiri Ada apa denganmu sebenarnya Akan tetapi Biarni tidak mau menjelaskan lebih detail Karena masalah dirinya dan saudaranya itu adalah masa lalu Lantas Biarni pun langsung pergi dari sana Kembali kepada Sven Saat dirinya akan pulang Tiba-tiba datang si Tina dan berniat mengajaknya balikan Sebab Tina mengetahui bahwa Sven Sekarang sudah sukses dengan usaha toko dagingnya Heleh pas ai miskin kemana aja loh Giliran gue dah sukses lu datang Sat Sementara di sisi lain Saat Holger melihat acara berita di TV Berita itu mengabarkan bahwa akhir-akhir ini Telah banyak warga kota yang menghilang secara misterius Mengetahui berita itu Holger langsung curiga pada Sven dan Biarni Karena mereka juga telah menghubungi pemasok daging terbesar di kota Lantas Holger pun mencoba menelpon distributor daging tersebut Kemudian orang itu menjawab Bahwa Sven hanya membeli beberapa stok daging saja Jika dipikir-pikir Tidak mungkin mereka bisa melayani begitu banyaknya pembeli Hanya dengan stok daging yang sedikit Dan pada keesokan harinya Terlihat di toko sudah ada jasad Tina yang membeku Ternyata semalam Sven sudah membunuh Tina Yaitu mantan pacarnya sendiri Sebab Sven sakit hati karena ditinggal saat masih merintis Dan ia lebih memutuskan untuk menjadikan Tina sebagai stok daging di tokonya Tak lama kemudian Datang si Biarni yang nampaknya bodoh amat Ada mayat di hadapannya Ternyata ia sangat kesal Sebab Egil sempat bermain bersama Astrid Sementara Astrid sendiri Yang kala itu sedang memberikan makan kotok bersama Egil Dirinya dipanggil oleh pendeta Untuk mendengarkan cerita dari Holger Nah disini terungkaplah masa lalu dari Biarni Jadi kiedak dengekin ya Dahulu kalah Egil ingin sekali melihat jerapa yang baru saja lahir di kebun binatang Saat itu Biarni istrinya beserta orang tuanya pun pergi ke kebun binatang Dan saat itu Egil ingin mengembudikan mobilnya Lantas mereka pun membiarkan si Egil untuk mengembudi Si Egil yang pada dasarnya sangat suka binatang Dirinya tidak sabar ingin segera melihat jerapa di kebun binatang Lantas ia pun mulai memacu mobilnya dengan sangat kencang Biarni yang khawatir sempat menegur Egil agar memperlambat laju mobilnya Namun Egil tidak menghiraukan perkataan Biarni Akibatnya muncul seekor rusa yang melompat ke tengah jalan Melihat kehadiran rusa itu Egil lebih memilih membanting setir mobilnya daripada harus menabrak rusa itu Dan terjadilah kecelakaan Dalam kecelakaan tersebut istri Biarni dan orang tua mereka harus tewas Sedangkan Egil mengalami koma dan Biarni mengalami patah di beberapa tulangnya Nah inilah alasan kenapa Biarni sangat benci dan tidak mau menemui saudaranya Semenjak kejadian itu Biarni jadi sering membunuh hewan yang tak bersalah Kebetulan Holger yang merasa kasihan padanya Mulai mengajak Biarni untuk bekerja di toko daging miliknya Karena di toko daging itu Biarni bisa memotong hewan atau daging hewan sepuasnya Akan tetapi untuk sekarang Holger masih mencurigai bahwa Sven dan Biarni Telah membunuh beberapa orang untuk dijadikan stok daging di toko nya Mendengar hal tersebut Astri tidak percaya begitu saja Karena beberapa waktu ini ia juga dekat dengan Biarni Bada maghrib terlihat Astri dan Egil mendatangi toko dengan membawa beberapa ayam potong Hitung-hitung sebagai permintaan maaf Egil pada Biarni Namun Sven sempat mengusir mereka karena memang Biarni barusan sudah pulang Namun mereka tetap kekeh ingin masuk dan ingin bertemu Biarni Ya tidak ada pilihan lain Sven pun membiarkan mereka masuk dan mengatakan Bahwa Biarni sedang berada di ruang peningin Nah sudah dipastikan apa yang akan selanjutnya terjadi Sementara di sisi lain terlihat Biarni sedang mendatangi gereja untuk menemui Astri Dan berniat meminta maaf atas kejadian kemarin Namun saat bertanya pada pendeta Pendeta itu menjawab bahwa Astrid baru saja pergi bersama Egil Mungkin mereka pergi ke toko daging milikmu Sontak saja Biarni langsung curiga Mungkin Sven akan melakukan hal buruk kepada mereka berdua Dengan cepat dia pun langsung kembali ke toko Dan duganya pun benar Kelihat Astrid sangat kedinginan bersama Egil yang dikurung di ruangan pendingin Setibanya Biarni di toko ia bertanya pada Sven Apakah Astrid datang kesini Dengan bengit yang panik dan takut Sven menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang datang setelah toko tutup Biarni pun merasa lega dan berniat kembali pulang Dan saat berjalan ke arah pintu keluar Tiba-tiba Astrid memantaukan kepalanya ke pintu Sehingga terdengar oleh Biarni Dengan cepat dia pun langsung membuka pintu pendingin itu Beruntung Astrid masih selamat Atas kejadian itu membuat Astrid marah pada Biarni dan Sven Dasar kalian berdua psikopat Disini Biarni pun berusaha menjelaskan Bahwa ini bukanlah perbuatan ku melainkan Sven Dengan rasa trauma yang mendalam Pada akhirnya Astrid pun pergi meninggalkan mereka Biarni yang sangat marah pun langsung mengacak-acak isi perabotan di toko Dan berniat mau menebas Sven menggunakan pisau daging besar Sven yang sangat ketakutan meminta maaf dan pergi begitu saja Setelah emosinya meredah Biarni kembali masuk ke ruangan pendingin Dan ia menemukan Egil yang sudah terbujur ke tirisan Dengan cepat Biarni langsung menyeret tubuh Egil keluar dari ruangan pendingin Beruntung si Egil masih hidup Saat tersadar Egil meminta kepada Biarni untuk memegang tangannya Awalnya Biarni menolak Namun setelah ditempo-tempo Dahlah yang karunya ogen empo Pada akhirnya ia membiarkan Egil memegang tangannya Singkat cerita pada keesokan harinya Terlihat Biarni terbangun dari tidurnya Sedangkan Egil keluar dari toko entah mau kemana Dengan terpaksa Biarni pun harus membuka toko sendirian Karena Sven masih takut atas kejadian semalam Ketika melayani salah satu pembeli Biarni mengatakan bahwa hari ini tidak ada stok daging yang sama Seperti yang disajikan oleh Sven Yaitu daging menuksia Hanya tersisa daging hayam Lantas pembeli itu menjawab Yaudah atuh tanah naon Mau daging apapun yang penting sudah memakai bumbu racikan dari Sven Disini Biarni sadar bahwa yang membuat toko mereka laris manis Tanjung Kidul Bukanlah karena daging manusia Melainkan karena bumbu racikan Sven yang sangat lezat Namun saat Biarni selesai mengambil beberapa potong ayam Tiba-tiba datang si Holger ke toko Sambil membawa beberapa petugas pengawas makanan Karena ia curiga Sven dan Biarni menjual daging ilegal Sedangkan di luar saat Sven datang Terlihat ia sambil membawa baket bunga untuk diberikan pada Biarni sebagai permohonan maafnya Akan tetapi dirinya dibuat terkejut ketika melihat tokonya sedang diperiksa oleh pengawas makanan Ketika sudah masuk ke dalam Sven menjelaskan kalau semua ini murni kesalahannya Dan Biarni tidak terlibat sedikit pun Saat Sven akan mengatakan kalau dirinya mempunyai daging manusia Biarni langsung menendang kaki Sven agar Sven berhenti berbicara Untungnya pihak pengawas makanan tidak menemukan hal yang janggal di toko Karena Biarni sudah menghancurkan dan membuang semua daging manusia Yang tersisa sebelum toko dibuka Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan Biarni pun menjelaskan bahwa bumbu racikan Sven memiliki cita rasa yang sangat enak Bukan daging yang membuat toko mereka ramai pembeli Melainkan bumbu racikan Sven lah yang membuat orang-orang rela mengantri Mendengar berita baik itu Sven pun merasa lega Sehingga mereka bisa melanjutkan bisnis toko daging mereka dengan cara yang halal Adegan terakhir pun memperlihatkan mereka yang sedang berlibur di pantai Carita Di sini Biarni juga sudah bisa menerima kenyataan dengan memaafkan Eggel sepenuhnya di masa lalu Tak hanya itu Biarni juga sangat senang karena Astrid sudah memaafkan dan menerima Biarni atas kesalahannya Sehingga Astrid membuka kembali hatinya untuk Biarni Dan ia yakin bahwa Biarni kedepannya bisa berusaha lebih baik lagi Dan film pun Anggesan Yus mungkin sakit way info di pusat mengabarkan Saya Dharma yang bertugas di tempat pemotongan ceker dinosaurus mengucapkan Hatur Nuhun Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu Dilancarkan rezeki na dipermudah segala urus sana Silahkan Bapak Hansip closingan Wassalamualaikum bro Hati senamaya